menyampaikan klarifikasi dan solusi atas permasalahan perekrutan pegawai P3K Jabatan Fungsional Bidan Kategori Keahlian dengan kualifikasi D4 Bidan Pendidik. Berkaitan dengan polemik perekrutan pegawai P3K Jabatan Fungsional Bidan Kategori Keahlian tahun 2023, maka Kementerian Kesehatan memberikan klarifikasi dan solusi sebagai berikut. Pertama, di tahun 2023 telah dibuka formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tenaga kesehatan. Dalam proses rekrutmen P3K khusus untuk tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Kesehatan atau JFK untuk merinci perseretan kualifikasi jenjang pendidikan dan jenis program studi JFK sesuai dengan permen PAN-RB masing-masing Jabatan Fungsional. Yang ketiga, persyaratan itu tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan nomor PT.01-03-F-1365-2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi atau STR dalam rangka P3K Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2023 yang terbit pada tanggal 20 Judi 2023. Empat, proses penyusunan Surat Edaran tersebut melibatkan berbagai stakeholder yaitu KKI, KTKI, Sekretaris KKI, Sekretaris KTKI, Ketua-Ketua Konsil Kesehatan Indonesia termasuk Ketua Konsil Kebidanan, Kementerian PAN-RB, BKN, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Vertikal, RSUD, Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia, dan Unsur Kementerian Kesehatan. Lima, dalam pertemuan tersebut dirumuskan dan disepakati untuk kualifikasi Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian yaitu Profesi Bidan, D4, atau Sarjana Terapan Kebidanan, lulusan sampai dengan tahun 2021, dan Jabatan Fungsional Bidan Keterampilan, yaitu D3 Kebidanan. Enam, pertemuan tersebut disepakati juga kualifikasi D4 Bidan Pendidik tidak termasuk dalam persyaratan kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian. Kami ulangi, kualifikasi D4 Bidan Pendidik tidak termasuk dalam persyaratan kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian. Tujuh, selanjutnya, Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan, nomor 1365 tahun 2023, dijadikan dasar oleh Kementerian PAN-RB dalam pengadaan calon ASN tahun 2023 melalui Keputusan Menteri PAN-RB nomor 654 tahun 2023 tentang persyaratan surat tanda registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan P3K dan Surat Edaran Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nomor B Garis Miring 5 Garis Miring SM.01.01 Garis Miring 2023 Tanggal 10 Oktober 2023 Perihal Ketentuan Pengadaan P3K Tenaga Kesehatan Tahun 2023 8. Proses perekrutan P3K dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Kepegawai Daerah dalam kurung BKD atau BKPSDM sebagai panitia seleksi instansi pengadaan P3K hal ini berdasarkan Permen PAN-RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional 9. Namun sejumlah 153 dari 514 BKD meluluskan pelamar dengan kualifikasi pendidikan di 4 bidan pendidik sampai dengan tahap akhir hal ini bertentangan dengan regulasi Kementerian Kesehatan dan MENPAN-RB sehingga Badan Kepegawai Nasional atau BKN Regional tidak dapat menerbitkan nomor induk P3K atau NIP3K Total pelamar yang tidak memenuhi persyaratan namun diluluskan oleh BKD tersebut sejumlah 445 orang Jadi tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan membatalkan nomor induk P3K pelamar yang sudah dinyatakan lurus oleh BKD Kami ulangi Jadi tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan membatalkan NIP3K pelamar yang sudah dinyatakan lurus oleh BKD tersebut karena memang proses seleksinya tidak memenuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian PAN-RB yang telah saya sebutkan sebelumnya Sepuluh Sebagai solusi untuk pelamar yang tidak dapat diterbitkan NIP3K Kementerian Kesehatan telah mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian PAN-RB tembusan ke BKN tertanggal 4 April 2024 agar para pelamar tersebut dapat mengikuti seleksi di tahun 2024 dengan afirmasi yaitu A. Tidak wajib mengikuti Computer Assisted Test atau CAT seleksi kompetensi pada rekrutmen P3K 2024 Nilai CAT tahun 2023 dipergunakan sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahapan selanjutnya B. Apabila mengikuti CAT ulang pada rekrutmen P3K 2024 maka nilai yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai hasil seleksi 2023 dengan nilai hasil seleksi 2024 sebagai dasar untuk mengikuti tahapan selanjutnya afirmasi yang C. mendapatkan penambahan bobot nilai sebesar 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan 11. Untuk mengakomodir informasi bagi para pelamar dimaksud maka Kementerian Kesehatan melalui surat nomor P. N.02-01-F-631-2024 tertanggal 5 April 2024 meminta Kementerian PAN-RB agar mendorong mengajukan atau menambah formasi jabatan fungsional bidan kategori kealian khusus bagi daerah yang ada P3KJ jabatan fungsional bidan kategori kealian dengan kualifikasi pendidikan D4 bidan pendidik yang telah dinyatakan lulus seleksi 2023 oleh BKD 12. Sebagai solusi untuk mengakomodir para bidan yang sudah bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dengan kualifikasi pendidikan D4 bidan pendidik Kementerian Kesehatan bersama dengan Kemen PAN-RB serta BKN menyempakati untuk mengakomodir melalui Surat Kedaran Dirjen Nakes Kementerian Kesehatan nomor PT 01.03 garis miring F garis miring 570 garis miring 2024 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara atau ASN Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024 ini 13. Dimana dalam surat edaran tersebut mencantumkan kualifikasi pendidikan D4 bidan pendidik sebagai salah satu syarat bagi Jabatan Fungsional bidan kategori keahlian 14. Untuk memastikan kompetensi bagi bidan dengan kualifikasi pendidikan di 4 bidan pendidik dapat melamar jabatan fungsional bidan kategori keahlian pada calon ASN tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut Lulusan D4 bidan pendidikan bidan pendidik dari D3 kebidanan dengan pengalaman kerja sebagai bidan klinis selama 2 tahun setelah lulus D4 bidan pendidik maka kompetensinya setara dengan lulusan D4 kebidanan A Lulusan D4 bidan pendidik dari 0 tahun atau pengalaman kerja sebagai bidan klinis setelah lulus D4 bidan pendidik kurang dari 2 tahun atau sama sekali belum pernah bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu mengikuti uji kompetensi demikian klarifikasi dan solusi yang kami sampaikan yang berkaitan dengan permasalahan rekrutmen pegawai P3K tahun 2023 bidan kesehatan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih